Tuhan tidak pernah lahir, tetapi pernah mati. Saya pendeta Henry Tan Dianta, Master of Bibliology Studies, pendeta Tan Hoinai. Tuhan tidak pernah lahir, betul, tapi pernah mati, yes. Kok bingung ya Pak? Makanya belajar sama suhunya suhu, belajar Alkitab, lempat kami gratis. Ini kan sedang memperingati Natal, banyak orang tidak paham. Perhatikan Lukas 2 ayat 7, ia itu Maria, melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung dibungkus dengan kain lampin dan dibaringkan di dalam palungan, bahasa Inggrisnya disebut menyer, ini palungan khusus untuk kandang swain, bukan kandang sip, bukan kandang domba. Jangan pernah lagi ada pendeta atau pendusta atau apapun juga yang mengatakan Yesus lahir di kandang domba. Jangan pernah lagi ya, Yesus harus jujur. Alkitab ya, Yesus lahir di kandang yang palungannya disebut menyer. Pak, bagaimana dengan Lukas 1 ayat 11? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, hari ini telah lahir bagimu firman yang menjadi manusia di kota Daud. Firman yang menjadi manusia itu kelak adalah juru selamat Kristus Tuhan. Bukan saat lahir owek-owek sudah juru selamat. Juru selamat kan harus roh. Tuhan juga harus roh. Kristus juga harus roh. Ya, tapi ada sih Tuhan yang fisik, Kristus yang fisik ada. Tapi bukan bayi itu. Jadi ketika jadi bayi dia sebagai apa? Anak, laki-laki. Jadi Tuhan nggak pernah lahir dong, nggak pernah lahir. Yang pernah lahir siapa? Anak, laki-laki. Lalu berjalannya waktu nanti dewasa umur 30 tahun di dalam Lukas 3 ayat 23. Yesus melayani umur 30 sampai 33 tahun. Baru di situ disebut Tuhan. Disebut Kristus. Belum juru selamat. Belum. Juru selamat itu harus roh, harus alah. Nggak bisa juru selamat fisik. Nggak bisa. Jadi, Yesus lahir sebagai anak laki-laki. Tuhan tidak pernah lahir. Lalu dia melayani umur 30 tahun sebagai Tuhan itu yang fisik. Aku guru dan Tuhan. Yohanes 13 ayat 13. Aku guru dan arkontas. Tetapi oleh Tritunggal Maha Bejat, arkontas diganti dengan kurios. Dengan tuan-tuan. Bejat nggak itu? Yesus berkata, aku guru dan Tuhan. Diganti aku guru dan Tuhan-tuhan. Gimana nggak bejat itu Tritunggal? Dan penyembah segitiga. Arkontas diganti pakai kurios. Kalau kuri itu Tuhan. Kalau kurios itu jama' Tuhan-tuhan. Kuri itu Tuhan. Kalau kurios itu Tuhan-tuhan. Mestinya arkontas. Aku guru dan Tuhan. Ya, jadi Yesus yang fisik manusia disebut Tuhan. Betul. Allah yang sedang berkarya. Firman menjadi manusia disebut Tuhan. Apakah disebut Kristus yang fisik? Iya. Cuman belum disebut juru selamat. Clear? Lalu Tuhan ini mati. Kok bisa pak? 1 Korintus 11 ayat 26. Jelas menulis kita mengingat kematian Tuhan. Loh Tuhan mati? Iya kan Tuhan kan yang fisik. Allah yang sedang berkarya. Tuhan mati disalib. Lalu bangkit menjadi Tuhan yang roh. Tuhan yang fisik disalib bangkit jadi Tuhan yang roh. Kristus yang fisik disalib bangkit jadi Kristus yang roh. Kisah 2 ayat 36. Yesus yang kamu salibkan itu bangkit menjadi Tuhan dan Kristus. Yesus yang Tuhan fisik dan Kristus fisik. Kamu salibkan itu bangkit menjadi Tuhan roh dan Kristus roh. Kristus itu Allah yang roh. Makanya sejak Yesus bangkit dia sudah berlaku dia juru selamat. Karena juru selamat harus Allah. Teri Tunggal Maha Bejat mengatakan bahwa kami percaya Pak Yesus juru selamat. Terus tapi Yesus bukan Allah. Iya bejat. Bejat Pak? Bejat. Karena juru selamat harus Allah. Anda baca saja Lukas 1 ayat 47 ayat 49. Atau 1 Timotius 2 ayat 3. Allah juru selamat. Tidak ada juru selamat kok bukan Allah. Tapi Teri Tunggal mengklaim Yesus itu Tuhan dan juru selamat. Betul. Tapi, tapi juru selamat ini bukan Allah. Kalau Allah tetap bapak ya bejat. Sesat dan bejat. Clear? Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Yesus tidak, Tuhan tidak pernah lahir. Tapi Tuhan pernah mati. Lalu perhatikan Wahyu 1 ayat 18. Yesus sendiri berkata, Aku telah mati dan lihatlah sekarang aku hidup selama-lamanya. Ya. Tuhan mati berapa hari? Tiga hari, tiga malam sesuai Matius 12 ayat 40. Lalu bangkit sekarang hidup-hidup. Perkataan langsung Yesus sendiri kok. Aku telah mati dan lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Wahyu 1 ayat 18. Clear toh. Tuhan tidak pernah lahir, Tapi pernah mati. Sekarang hidup selama-lamanya. Clear sampai sini? Ya. Para PDT, pendusa, dan RM, raja muter-muter. Termasuk mukalab juga blunder. Muter-muter gak karu-karuan. Ribuan tahun. Yang lahir itu Tuhan, Pak. Mikir gitu loh. Maksudnya yang lahir Tuhan. Yang lahir seorang anak laki-laki. Tuhan itu mulai kapan, Pak? Mulai umur 30 sampai 33. Yesus sendiri yang berkata, Aku guru dan Tuhan. Lalu dipelintir oleh Tritunggal Maha Bejat. Aku guru dan kurios. Bejat gak? Kurios itu tuan-tuan. Tuhan diganti tuan-tuan jamak lagi. Kalau kuri masih mending. Mending kuri itu tunggal. Kalau jamak itu kurios. Ya. Ya. Seperti itu. Bener-bener ya Tritunggal itu. Iya betul. Supaya ada tahu semua. Tapi ya. Memang harus ada sih penganut Tritunggal. Jumlahnya harus 85%. Maka saya menghibur Tritunggal jangan tobat. Anda sudah dicadangkan memang nanti untuk perang Armageddon. Jumlahmu harus 12 miliar 450 juta nanti tahun 4.930. Jadi tetaplah menjadi Tritunggal. Ya. Tapi. Tapi ya. Jangan merah kuping gitu. Kalau kebenaran Alkitab dinyatakan. Ya. Paling hanya 15% yang tobat. Itu sudah di. Sudah jadi pola Allah. Ya. Hanya 15% yang akan tobat. Yang 85% tetap Tritunggal. Tetap jadi 666. Babel besar pembuat kejahatan. Kambing terkutuk. Nabi palsu. Mesias palsu. Anti Kristus. Tetap. Tetap. Ya. Mau apapun juga ya. Karena iblis akan tetap ya. Tetap. Apa. Seperti itu ya. 85%. Itu sudah seperti itu ya. Very very clear. Jadi. Yes. Tuhan tidak pernah lahir. Tapi pernah mati. That it. Ikut sekolah Alkitab. Biar pinter. Di baptis. Biar namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Hanya 15%. Santai-santai aja. Ya. Selamat. Merayakan Natal 2023. Dan selamat. Tahun baru 2024. Tahun baru Kristen. Yesus Kristus. Satu-satunya Tuhan dan Allah yang benar. Memberkati kita sekalian. Membuat apa yang kita perbuat. Diubahnya menjadi. Berhasil. Untuk kemuliaan. Nama di atas segala nama. Tuhan Allah. Yesus Kristus. That it. Haleluya. Amin.